AMGPM Daerah Pulau Ambon berkolaborasi dengan GPM Klasis Pulau Ambon untuk menangkal radikalisme di kalangan anak muda. Hal itu diimplementasikan lewat kegiatan sharing session dengan topik milenial menangkal radikalisme dengan pemanfaatan media sosial. Sekretaris GPM Klasis Pulau Ambon, PDT Rinto Muskita mengatakan bahwa radikalisme telah menjadi gumulan GPM selama 29 tahun terakhir. Dikatakan bahwa generasi muda menjadi sasaran gereja dalam menangkal PAHM paham radikalisme. Karena generasi muda memiliki ruang aktivitas yang luas sehingga memiliki peran lebih besar untuk menyuarakan pesan perdamaian. Sehingga momen-momen seperti ini melalui kerjasama dengan Angkatan Muda Daerah Pulau Ambon mempunyai tanggung jawab yang sama. Dalam kesempatan yang sama Ketua AMGPM Dapua, Rudi Rehata berharap bahwa generasi muda mampu mengabaikan paham radikalisme dengan cara gencar menebarkan nilai-nilai positif. Dikatakan generasi muda harus menjadi agen-agen perubahan dengan memanfaatkan sarana media sosial secara bijak. Sehingga nilai-nilai positif dapat tumbuh di kalangan anak muda serta lingkungan sekitar. Ada pun sharing session yang berlangsung di Cafe Agnia, Air Salobar, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon menghadirkan tiga pembicara di antaranya Akademisi UKIM Ambon, PDT, Steve Gaspers Akademisi IAIN Ambon, Abdul Manaf Tubaka dan Ketua KPID Maluku, Mutiara D. Utama, dengan puluhan peserta pemuda delegasi dari pemuda muslim pohon mangga Air Salobar, pemuda ansur, orang muda katolik, dan perwakilan AMGPMC daerah Pulau Ambon. Kita menjelenggarakan sebuah sharing session yang bertemakan tentang menangkal radikalisme melalui media sosial. Dan dari kegiatan ini kami berharap bahwa sebagai generasi muda, dalam hari ini sebagai anggota muda, kita akan mampu untuk mem-backup diri kita sebagai generasi muda di zaman milenial ini dengan nilai-nilai yang positif. Sehingga paham radikalisme yang selama ini bernada negatif, itu akan kita abaikan. Satu sisi yang perlu kita lihat bahwa pemanfaatan media ini adalah salah satu hal yang membuat nilai-nilai negatif itu makin berkembang. Dan karena itu, kami mengharapkan bahwa dengan adanya sharing session ini akan membuat kita dapat memanfaatkan media sosial ini dengan bijak. Sehingga kita justru menjadi agen-agen yang membawa perubahan dan nilai-nilai positif kepada teman-teman muda kita dan kepada masyarakat di mana kita berada. Terima kasih.